Nama di Kecamatan, Kecamatan sebenarnya tentang pengadaan tanah, itu adalah pengadaan tanah. Pembangunan Jalan Corp, Badi-Badi, Asyikmaraya, itu wilayah Perbis, Jawa Barat. Bagaimana? Bersiap dekat, lejim supi, tanah konsek. Dan begitu, kita lebih atas di Kecamatan, anumun kepisahan, kapal ibu bapak, selesai videonya, berasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya hormati Bapak dari Provinsi. Saya hormati Bapak-Bapak Kepala Desa, Pak Samad yang mewakili, dari BPD, kemudian dari seluruh warga masyarakat kebunangan yang dimuliakan oleh Sumpah Tuhan. Sebelumnya mari kita tahan pentingnya memadakan kebunatan sudah cukup kepada kelas Bapak-Tuhan. Tuhan yang mempuasakan bahwa saja ini yang indah ini kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan saya Tuhan. selamat dan salam semoga terjuruh Allah pada keluarga kita jauh ini yang sama baru berjalan 3 bulan oke saya disini amin amin bapak dan pusing kalian menijit terkait dengan apa namanya sosialisasi daripada pelaksanaan kebebasan jalan hitam jadi saya terima kasih bahwa Lui Goong ini tidak terkesan jauh dari kotak makanya pemerintah sangat peduli kepada masyarakatnya sehingga kebahagiaan jalan tol untuk di wilayah mungkin ini juga daripada doa bapak dan pusing kalian mungkin daripada kamu sempurna banyak dan gitu jadi sehingga terlaksana adanya jalan tol untuk itu saya merasa aku pembina daripada keamanan sesuai dengan undang-undang kedua atau kedua bahwa Kori adalah melinti mengayangi dan berjalan di masyarakat untuk itu dalam perlaksanaannya nanti ke depan bapak dan pusing kalian paparan daripada dinas dan provinsi ini diperhatikan disimak secara seksama supaya paham supaya sehingga bapak dan pusing kalian terus paham bisa terus bisa mual dengan kekuat mual dengan diprovokasi maki rentan rentan terkait dengan masalah perbuatan ini soalnya ya kalau istilah jangan sampai terjadi kekuatan tapi mungkin nanti insya Allah dari pemerintah seaman mungkin untuk apa namanya keselamatan daripada bapak ibu sekalian makanya nanti tolong perhatikan teknisnya seperti apa dari pasaran masalah perangkat rumah supaya bapak dan ibu sekalian terjantin korbannya terjantin korban terjantin permasalahan hal yang menjaga sifatnya akan menjadikan kerugian bapak dan ibu sekalian insya Allah pemerintah tidak akan merugikan insya Allah pemerintah tidak akan merugikan dan juga untuk banyak kebedingan untuk keselamatan mari kita dukung program kita demi untuk tanah sejuk kita berlepas mungkin dari saya tidak banyak lebar dan masih banyak kegiatan hari ini ada kunjungan Pak Menteri dari Pak Menteri Pak Penas ke Desa Karangasari dan Pusmes Mas Karangasari mwndo'ana 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 apa yang kita harapkan di sini diramati Allah subhanahu wa ta'ala nanti mwndo'ana terjelas dalam segera rupa bejar biaskan kalau kebanyakan kegiatan dari pemerintahan Provinsi Gua Bahar Bapak Mahun kami persilakan pada Bapak Mahun untuk menyampaikan sebutan dan dari kegiatan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah Wassalamualaikum Rasulullah Wa ala alihi wa sahbihi wa hawlahu wa hawlahu wa ta'ilabillah Kuji syukur sedang biasa kita berjakan khadirat Allah subhanahu wa ta'ala karena atas rahmat dan hidayahnya di pagi hari ini kita bisa berkumpul bisa bersilaturahmi di tempat ini dalam keadaan sehat wa hawlahu yang saya hormati yang saya hormati Bapak Caman Lewigo atau yang pewakili yang saya hormati Bapak Pak Lewigo yang saya hormati Bapak Purpon dari Kementerian PUPH Bapak dan Ibu permintaan maaf dari pimpinan kami bahwa pimpinan kami tidak bisa hadir pada hari ini dikarenakan ada kegiatan lain yang tidak bisa diwakilkan Bapak Ibu kami saya akan menyampaikan beberapa hal tentang pengadilan tanah atau sebagai pengantar saya nanti secara detil untuk lebih teknisnya akan disampaikan oleh Kementerian PUPH Sosialisasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum berdasar pada satu Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang kedua peraturan presiden nomor 148 tahun 2015 tentang perubahan keempat atas peraturan presiden nomor 71 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang ketiga yang ketiga peraturan gubernur Jawa Barat nomor 32 tahun 2013 tentang petunjuk faktis pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang terakhir yang terakhir keputusan gubernur Jawa Barat nomor 593 titik 05 garis mirip P titik 717 garis mirip P KSM garis mirip 2018 tentang tit persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum selanjutnya tahapan pengadaan tanah terdiri dari satu perencanaan persiapan pelaksanaan dan penyelahan hasil untuk tahap perencanaan dilaksanakan oleh intansi pemohon yaitu Kementerian BUMPS tahap persiapan dilaksanakan oleh Kementerian BUMPS dan Pemerintah Darang Korupsi Jawa melalui tim persiapan untuk tahap pelaksanaan yaitu dilaksanakan oleh Kementerian BUMPS dan Badan Pertanahan Nasional terakhir penyelahan hasil dilaksanakan juga oleh Kementerian BUMPS dan Badan Pertanahan Nasional untuk tahap persiapan terdiri dari satu pemberitahuan rencana pembangunan atau yang dinamakan sosialisasi kedua pendataan awal lokasi rencana pembangunan ketiga konsultasi publik rencana pembangunan untuk berkomunik perencanaan pengadaan tanah paling sedikit nomor 9 yang pertama adalah maksud dan tujuan rencana pembangunan kedua sesuai dengan rencana datar ruang wilayah dan prioritas pembangunan ketiga letak tanah empat puas tanah yang dibutuhkan lima gambaran umum status tanah enam perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengadaan tanah tujuh perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan delapan perkiraan elei tanah sembilan rencana penggambaran untuk keperan umum dari pengadaan jalan tau ke dembagai penggambaran itu maksud dan tujuannya adalah sebagai berikut sebagai jalur alternatif pada jalur Jawa bagian selatan selanjutnya menjediakan sistem transportasi yang efesien guna menunjuk menunjuk pertumbuhan ekonomi luas tanah yang dibutuhkan yaitu sekitar 2.401,39 hektare dan lokasi yang dimohon yaitu terdiri dari 2 kota 5 kabupaten 32 kecamatan dan 144 desa intansi pemohon atau dalam hangar hal ini Kementerian PUPL mengajukan dokumen perencanaan kepada Gubernur untuk tahap pemberitahuan awal dilakukan secara langsung bentuk tahap pendataan awal yaitu pengumpulan data pihak yang berhak dan objek tanah hasil pendataan awal dalam bentuk data sementara digunakan untuk konsultasi publik dengan pihak yang berhak dan masyarakat yang terkena dampak tahapan konsultasi publik dalam konsultasi publik dilaksanakan oleh pihak yang berhak setelah semuanya sepakat dilanjutkan dengan penandatangan berita acara selanjutnya intansi pemohon yaitu Kementerian PUPL mengajukan pendatang lokasi kepada Gubernur Jawa Barat setelah adanya pengajuan permohonan maka Gubernur akan mengeluarkan keputusan Gubernur Jawa Barat tentang penandapan lokasi demikian kita Bapak Ibu sebagai pengantar saja nanti secara teknis akan disampaikan oleh Bapak Purpot dari Kementerian PUPL Terima kasih atas segala perhatian mohon maaf atas segala kekurangan semoga apa yang akan kita laksanakan bermanfaat bagi semuanya demi kemajuan Kabupaten Karun demi kemajuan Jawa Barat ke depan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh